Baik, ada pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bertanya melalui Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Semoga Bang Hak dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan diri Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Ada titipan pertanyaan Bang Hak Di tempat kerja saya, sistem kerjanya kurang baik Di sana tidak ada istirahat Jadi owner hanya memberi waktu istirahat untuk minum sebentar saja Karena saya bekerja dengan mesin conveyor Ketika ada duhur pun tetap lanjut Karena mengutamakan target harian Untuk hari Jumat saja, kadang tidak sholat Bang Hak Saya ingin keluar dari sana Tapi orang tua dan istri kurang mendukung Karena nanti bakal nyari kerjaan lagi Mohon nasihatnya Bang Hak, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, baik, apa yang harus sampaikan Bahwa berarti tujuan Dalam membangun rumah tangganya Masih berfokus kepada Pemenuhan secara fisik Psikis gitu ya Karena sebetulnya kebahagiaan itu Beletaknya bukan di fisik Di mental ya Adanya di dalam hati Jadi ketenangan, kedamaian Jauh lebih berharga Dibanding dengan materi Jadi kalau tuntutannya seperti itu Maka kita akan tersiksa Karena ukuran fisik itu Tuntutannya akan semakin bertumbuh Dan bertambah Kalau fisik ya Sudah punya rumah Pengennya lebih bagus Punya sepeda motor Pengennya mobil Itu kalau fisik begitu Tapi kalau kedamaian hati Begitu dia merasa puas Dengan sepeda motor Ada kebahagiaan tinggi Maka puncak pada kebahagiaan Bukan pada fisik bendanya Tapi ke dalam suasana hatinya Maka abang katakan Jangan ragu Kalau sudah Allah yang menjadi tujuan Maka rejeki dunia akan mengikuti Pastikan itu Enggak usah khawatir Nanti cari kerja susah Enggak Enggak susah Enggak susah Demi Allah enggak susah Susah itu karena kita menganggap Memang susah Gitu Jadi Alam itu bekerja Sebagaimana sugesti Dan perasaan kita Makanya Allah mengatakan Aku tergantung Prasangkah hambaku Terhadap diriku Karena persepsi kita Menganggap bahwa Cari kerja itu susah Maka Ya sudah yang ini juga Tetap harus ditakuni Meskipun melanggar syariah Meskipun itu tidak sholat Ruginya besar Demi Allah abang katakan Ruginya sangat-sangat besar Yang dikumpulkan Yang enggak seberapa Tapi kerugian Secara mental Secara fisik Bahkan nanti di akhirat Terlalu sangat-sangat Enggak bisa dibayar Apapun Enggak bisa dibayar Jadi abang sarankan Bukan abang sarankan Abang menyarankan Dengan sangat-sangat keluar Dari pekerjaan itu Jangan takut Jangan takut Kemudian nanti Jadi pekerjanya Enggak Enggak Datang ke tempat abang Juga abang bisa kasih ke HRD Enggak jadi masalah Abang akan Akan referensikan Apa kemampuan dia Apa kebisaan dia Semoga dalam upaya dia Untuk mencapai kebaikan Kita bisa bantu bersama-sama Karena ini penting Masalahnya dia berani Meninggalkan sholat Gitu Hanya karena untuk Mendapatkan sesuatu Yang sebetulnya Tidak bernilai Demi Allah itu Enggak bernilai Dimakan Ujungnya Enggak mau kita lihat Enggak mau kita cium Dibilikan sesuatunya Suatu saat bisa rusak Tapi amal Ibadah Itu abadi Dan itu malah Ditinggalkan Buat abang itu Sesuatu masalah yang besar Buat abang ini masalah besar Sangat besar Jangan dibilang sangat kecil Ini sangat-sangat besar masalah Karena gak ada bandingannya Abang bisa ngomong panjang Tentang hal ini Tolong jangan bandingkan Tentang urusan ini Jangan kasih toleransi Yakini bahwa Allah itu Rezekinya sangat luas Karena ketakutan kita Menjadikan kita kerdil Awas nih Kalau kita sudah ketakutan Sangat kerdil Nantinya menganggap Bahwa pekerjaannya Hanya itu-itu saja Kalau Anda keluar dari pekerjaan itu Allah bentangkan Pekerjanya sangat banyak Bisa jadi Kemuliaannya lebih mulia Dibanding Anda bekerja saat ini Asal tujuannya adalah Untuk memuliakan Keluarga Dan ingin mulia dihadapan Allah Subhanahu Insya Allah Baik abang Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dibahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah menyampaikan pertanyaan Jadi jangan ragu Untuk keluar dari pekerjaan Yang memang membuat kita Jauh dari Allah Iya Utamakan Pekerjaan yang membuat kita Mudah untuk bisa Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi insya Allah Ada banyak orang yang Bisa menolong Sangat banyak Sangat banyak Yang bisa menjadi perantara Allah Untuk bisa menolong kita Betul Betul Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya